I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, for the faintness, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'm gonna show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, for the faintness, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'm gonna show up Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Youtube Om Andre ya teman-teman Nah, kali ini kita main ke showroom yang sangat menarik karena menjual mobil klasik dengan kondisi yang menurut saya pribadi itu relatif seger ya Pak ya Insya Allah ya Pak ya, bahkan ini ada Espas yang kilometernya baru jalan di angka 60 ribuan 68 ribuan tepatnya Pak ya, oke, dan masih banyak mobil lainnya, nanti juga kita akan main ke rumah Pak Guntur langsung Karena ada 5 mobil kurang lebih ya Pak ya, kita akan coba lihat ada mobil apa, kondisi apa Dan harganya juga berapa teman-teman, dan sekarang kita dibantu bareng pemilik langsung dari showroomnya Kita dibantu bareng Bapak Guntur, Assalamualaikum Pak Guntur Assalamualaikum Pak Guntur, aduh pertama kali kita ketemu ya Alhamdulillah ketemu Om Tapi kita ucapkan mohon maaf lahir batin ya Pak ya Mohon maaf lahir batin buat teman-teman channel Youtube Om Andre, minalai zinolva zin, sehat selalu Amin, teman-teman semoga rejeki dan juga aktifitasnya juga lancar ya Pak Guntur ya Nah Pak Guntur, mohon maaf nih buat penonton kita yang ingin main ke showroom, alamat lengkapnya ada di mana ini Pak Guntur? Kita ada di Jalan Harapan Jaya 4, nomor 49, RT3 RW12, Cipinang Melayu, Jakarta Timur Tepatnya di teman-teman di map, di Google Map, kandang mobil retro atau di belakang showroom cherry yang baru nih Om Nah itu teman-teman, tulis aja kandang mobil retro nanti langsung diantar ke lokasi ya Pak ya Tapi buat penonton kita nih yang ingin tanya-tanya mengenai stok, tanya-tanya mengenai mobil Atau mungkin ada yang ingin pembelian secara online juga ya Pak ya Betul-betul Nanti boleh hubungin langsung Pak Guntur nih, di nomor telponnya berapa Pak? Ada di 08564 398 7711 Om Oke teman-teman, Pak Guntur juga selain iklan di platform lain juga bikin channel Youtube juga ya Pak Guntur ya Ya cuman kecil-kecilan Om Ah gak apa-apa, biar tau stok terbarunya nama channel Youtubenya apa Pak Guntur? Di kandang mobil channel Om Kandang mobil channel teman-teman, bisa sekalian diikutin aja biar teman-teman tau update-nya ya Pak Guntur ya Kita juga edukasi mobil klasik mobil tua Om, yang jarang langka di jalanan Betul teman-teman, ada edukasinya juga di sana ya Pak Guntur ya Jadi Pak Guntur, buat penonton yang belum kenal nih, karena ini pertama kalinya kita main kesini nih Jadi kandang mobil retro itu showroom yang seperti apa nih gambarannya? Kita ini sebenarnya jual mobil hobi Om Andre Mobil yang jarang langka di jalanan atau mobil yang low kilometer Misalnya mobil umum pun kita jual loh Jadi mobil apa aja lah, A sampai set Siap, campuran ya Ya campuran, cuman kita memang di hobi motor mobil tua ya, mobil retro Dan kalau disini keuntungan beli di kandang mobil retro, garansi mesin 1 bulan dan filter oli dan oli ganti semua Oke teman-teman meskipun mobilnya mobil klasik, tapi dapat garansi Garansi mesin 1 bulan, jadi garansi mesin itu gini teman-teman Asal pemakaian normal dan itu gak kesalahan dari pembeli Itu kita garansi mesin, misalnya teman-teman bawa ke Medan atau kemana Untuk di jalan, mesinnya berkendala, itu kita storing sampai bener Oke teman-teman Kita ada layanan towing 24 jam Siap, ada layanan towing 24 jam Jadi teman-teman tercover ya, bukan hanya wilayah Jabodetabek ya Pak Guntur ya Termasuk buat konsumen yang dipakai ke daerah atau keluar kota juga boleh ya Pak Guntur ya Mungkin karena mobilnya mobil klasik, jualnya cash aja kali ya Pak Guntur ya Di sini cash om, ya memang betul cash Oke teman-teman, siap penonton Ini mobilnya banyak yang keren-keren, ada Penter, ada Espas, ada Taf, ada Jimny, ada Corolla Tapi kita ke depan dulu boleh Pak Guntur? Boleh boleh Ada mobil bahan dulu boleh kita bahan? Ada mobil bahan yang baru datang kayaknya Pak Guntur Kalau di sini buka dari jam berapa biasanya Pak Guntur? Ini jam 8 sampai jam malam om, jam 10 om Sampai jam 10 ya Pak Guntur ya? Oke, di luar jam tersebut bisa janjian kali ya Pak Guntur ya? Betul, betul Ini mobil apa Pak Guntur? Kita ada, ada dua nih om disini Yang udah jadi sama yang masih bahan, ini baru datang banget nih Betul Kita ada Datsun Nissan L'Oreal Datsun Nissan L'Oreal, oke Ini mobilnya sebenarnya dulu banyak di jalanan Tapi sekarang karena udah umur, dia banyak dikampak-kampak tuh om Oke Nah ini kita selametin aja Ya ini mobil kondisi masih original Ini masih kaleng semua om Oh oke, ini bukan dempulan ya? Bukan dempulan Iya, masih original Oke Nah ini bempernya juga masih karet Betul Ini 2000 cc om Andre 6 silinder 6 silinder 6 silinder Terus dia bergerak roda belakang Ini nanti terima mulus aja teman-teman Terima dirapihin semua ya Pak Guntur Kalau kondisi mobilnya kurang lebih seperti apa nih Pak Guntur? Kondisi itu interior original tinggal di salon aja om Betul AC masih ada nggak? AC dingin AC dingin ya Pak Guntur ya Pokoknya dari tempat kita insya Allah AC dingin semua Oke teman-teman Jangan ngisi prion Dipakainya nyaman ya Pak Guntur ya Siap Kalau kita bicara pajak gimana Pak Guntur? Ini pajaknya hidup om Walaupun mobil baru sini Taat pajak juga Pak Guntur ya Berarti ini pajak sampai bulan Agustus 2024 ya Pak Guntur ya Pertahun 400 ribuan om Andre Kurang lebih 400 ribuan teman-teman Oke Jadi Mobil ini terima rapi Terima rapi Dijual dengan harga berapa ya Pak Guntur? Ini tahun 88 sama dengan yang putih om 29,5 29,500 Chat baru Udah dicunap ya Pak Guntur ya Udah dicunap Filter oli Semua oli kita ganti semua Oke Jadi dipakai keluar kota insya Allah Kalau nyaman Pak Guntur ya Kalau di bawah 25 bisa nggak ya Pak Guntur ya Paling di 27,5 om Tapi dirapihin sih Pak Guntur ya Chatnya baru semua om Dan ngechat sekarang kurang lebih Kalau yang cakepan ya Antara 4 juta om Antara 4 jutaan ya Chatnya bukan yang terlalu Biasa-biasa juga ya Pak Guntur ya Yang rapi loh om Yang rapi ya Pak Guntur ya Oke 25 boleh nggak udah dicat? Paling 26,5 om 26,5? Genapin 26 aja ya 26 bismillah teman-teman Langsung bawa pulang mobil ya Pak Guntur ya Karena gini Chatnya nanti baru Pajaknya hidup Mesin udah dicunap AC dingin Interiornya juga Kita lihat Masih ori ya Pak Guntur ya Silahkan penonton ya Kalau perlu bawa mekanik sendiri Buat test drive juga boleh ya Pak Guntur ya Siap teman-teman Kita lanjut Pak Guntur ya Pak Guntur Kalau ingin dikirim mobil Bisa dibantu nggak sih? Bisa om Kemarin kita Alhamdulillah yang konsumen kita Dari Sampit Dari Aceh Dari Sulawesi juga Kita kirim lewat Ekspedisi kapal om Oke teman-teman Kalau ini bukan dagangan Pak Guntur? Bukan Kita ke depan ya Pak Guntur ya Panther ini dagangan bukan Pak? Oh ini dagangan om Coba Ini ada Isuzu Panther Ini ada Kita ada Grand Touring teman-teman Ini yang Turbo 2005 Grand Touring 2005 ya Pak Guntur ya Kondisinya gimana ya Pak ya? Kondisinya dia original om Itu jognya kulit asli Kulit bawaan pabrik ya Jadi kalau Grand Touring itu Bedanya sama Touring Dia jognya kulit Kalau yang Grand Touring Dan jog drivernya bisa naik turun Oke teman-teman Dan ini Sudah ada roof racknya om Sudah ada roof racknya juga ya Dan ini lebih tinggi tuh Bannya juga lebih besar kali ya? Bannya memang Grand Touring 23575 Oh oke teman-teman Jadi tampilannya lebih gagah ya Pak Guntur ya Siap AC dingin ya? AC pasti dingin Ini dari Palembang saya bawa Om Andre Oh dari Palembang? Oke Saya sekalian main jalan-jalan gitu Seneng bawa mobil lah Wah mantap nih Berarti dari Palembang Mesin gak ngobos aman Betul Terus saya bawa ke Klaten juga nih om Oh sempat dibawa ke Klaten Pulang juga ya Pak Guntur ya Gimana konsumsi BBM? Iriat dong ya Baru seribu mandri Berarti barcode-nya ada nih Pak Guntur? Lengkap semua Lengkap semua ya Pak Guntur ya Oke Chat gimana nih Pak Guntur? Chatnya udah dua kali om Tapi dia asli warna biru muda nih langkanya Asli ya Pak Guntur ya Warna biru muda Sesuai fakturnya Oke teman-teman Kaki-kaki gimana Pak Guntur? Kaki-kaki aman semua Gak ada bunyi Kaki-kaki aman ya Oke Pajaknya? Pajaknya telah Satu anu Bulan 12 Desember 2023 kemarin ya Nanti bisa disini juga Bisa terima dibantu Atas sampah pembeli om Betul Berarti PR-nya satu kali bayar Nanti mau diperpanjang disini Termasuk BBM boleh? Boleh Nomina pajaknya sekitar berapa ya? 2 jutaan om 2 jutaan ya Karena dia grand touring Oke Kalau kondisi seperti ini Dijual berapa ya Pak Guntur ya? Ini kita buka Reset Nebel aja om 123 aja om Pajak sendiri ya Pak Guntur ya 125 ya 123 om 123 ya 123 Teman-teman bisa cek nih Grand Touring 2005 Pasalnya ada di atas 130an Betul teman-teman Boleh nggak Pak Guntur Sampai 110 nih Kondisi seperti ini Ini modalnya lebih Paling di 118 om 118 ya Buat pemirsa kita 114 yuk 116 om Paling 2000 lagi yuk Coba Pak Guntur yuk 115 om 115 500 lagi boleh buat solar Benar ya 114 500 Luar biasa Dapatnya grand touring ya Grand touring loh Pemirsa bisa coba Banding-bandingin juga boleh Grand touring 2005 Transmisinya manual Transmisinya manual Teman-teman Nanti kalau mau bayar pajak BBM disini bisa dibantu Pak Guntur ya Berapa lama prosesnya kira-kira ya Sekitar kalau cabut berkat Satu bulan 1 bulanan ya Pak Guntur Ya oke Silahkan yang nyari mobil Irit dan nyaman Langsung cek unit aja Pak Guntur ya Pak Guntur Azan zuhur Kita istirahat dulu aja Pak Guntur ya Nanti kita lanjut Teman-teman Lanjut lagi ya Pak Guntur ya Nah Pak Guntur Ijin ke sebelah sini boleh Pak Boleh boleh Nah disini ada Daihatsu Zebra ya Pak Guntur ya Zebra buat keliling Nah buat keliling Tapi interiornya rapih loh Betul Walaupun bodinya Zebra Astrea tahun 91 Astrea tahun 91 Ini BPKB masih model lama Tangan kedua Tangan kedua Fakturnya pun masih lengkap Fakturnya masih lengkap Teman-teman Masih ada Full set ya Oke Kalau mobil kayak gini mah AC Gak ada kali AC dong Tapi nanti terima dingin aja Oh AC bisa terima dingin Oke CC nya berapa Pak Guntur CC nya 1300 karburator 1300 karburator Teman-teman Kalau bodi gimana nih Pak Guntur Bodi ya ini Karena dia Astrea tuh Sebenernya tahun 90an karuseri Teman-teman Jadi udah ada naik dempul Betul Kalau depan masih kaleng nih Om Depan kaleng Cuman ya karena usia aja Kalau misalnya mau rapih Nanti bisa Cuman kita jual kondisi gini teman-teman Betul Pajaknya hidup Oke berarti pajaknya Sampai bulan Juni ya Pak Guntur ya Pajak per tahun berapa Pak Ini 400 ribuan Om 400 ribuan Jadi pajak per bulannya Eh per tahunnya juga Gak terlalu mahal nih teman-teman Jual berapa ini Pak Guntur Ini kita jual Sesuai kondisi Om 18.500 18.500 Tapi AC terima dingin AC terima dingin Oke Pajaknya hidup Pajaknya hidup 15 boleh gak Pak Guntur Ini modalnya Ya lebih-lebih dari itu Masih lebih dari 17 17 Kalau kurangin 1 juta lagi bisa gak 16 juta Bismillah 16 juta rupiah Bawa pulang ya Pak Guntur ya Zebra Astrea AC terima dingin Bodi depan ini kaleng Teman-teman Dortrimnya masih ori om Dortrimnya masih plastikan ori Jok belum ada sobek ya Joknya ada di supir Betul Tapi masih kondisinya 80% lah Untuk joknya masih mulus ya Pak Guntur ya Dan bodinya gak ada keropos Bodinya gak ada keropos teman-teman Dan mesin pun masih enak ya Pak Guntur ya Pak Guntur kita ke dalam sini dulu boleh Sebelum ke sebelah sana Nah Pak Guntur punya Datsun Oh ini yang udah jadi Betul Tahun berapa ini Pak Guntur Ini tahunnya 86 om Tahun yang tadi 88 Ini jognya ori tapi di retrim om Jadi aslinya blue drum Oh aslinya blue drum ya Pak Oke kondisi mobilnya gimana nih Pak Guntur Kondisi siap pakai om Ini kondisi siap pakai Bodi kaleng juga Bodinya kaleng Ini cat ori atau Ini catnya dua kali tapi tipis om Tipis ya Ini 2000cc juga 6 silinder Oke Sama kayak yang Abu-Abu tadi Betul Sama aja harganya 29,5 om 29,5 Pajaknya yang ini Pajaknya yang ini telah 3 kali om Oh yang ini pajaknya 3 kali ya Pak Guntur ya Pertahunnya murah 600 ribuan 600 ribuan Oke teman-teman Harga boleh disamain gak kayak tadi 26 Maling ini 26,5 om 26,5 Samain aja 26 yuk Udah lah bungkus deh 26 ya Pak Guntur ya Jadi kalau yang tadi Nunggu dulu proses penacetan Tapi pajaknya hidup Pajaknya hidup Tahunnya lebih muda Tahunnya lebih muda Kalau yang ini udah jadi Teman-teman 26 juta Cuma pajaknya di 3 kali bayar ya Pak Guntur ya Kalau mesin dan lain-lain sama-sama enak ya Pak Guntur ya Sama-sama enak om Oke Pak kalau mau DP dulu boleh gak sih Boleh kita DP jalan aja Nanti misalnya DP jalan Teman-teman langsung datang Langsung cek Kalau misalnya gak cocok Saya balikin om Dibalikin ya Pak Guntur ya Saya gak akan makan DP Nah itu teman-teman Jadi misalkan teman-teman yang mau berangkat DP dulu aja Datang ke sini gak cocok Dikembalikan Atau mau diganti unit yang lain Juga boleh ya Pak Guntur ya Oke Pak izin masuk ke dalam boleh pak Ini rover dagangan bukan pak Pak dagangan nih om Ini full set juga nih Oke Ini baru dapet juga nih om Belum diapapain om Ini interiornya rap Ori Ini cuma dampernya doang Gak Gak apa Betul Hilang satu Ini kijang rover Ini kijang rover om Tahun 91 Ini tangan kedua Full set juga om Manual book Buku service 7 serp lengkap semua Semuanya masih ada ya Pak Guntur ya Oke AC nya sudah yang double Dope blower dingin Oke CC nya 1500 500 5K Karena kalau kijang ini memang banyak dicari Karena mesinnya bundle Gak pake timming belt teman-teman Oke teman-teman Tapi mesin masih enak nih Enak om Aman om Kita bawa sendiri AC nya juga dingin om AC nya juga dingin Double blower nya dingin ya Pak Guntur ya Kalau bicara body gimana pak Dia ini yang tipe Grand Rover teman-teman Ini body udah 2 kali Tapi tipis om Talang-talang masih utuh semua Talang-talang masih utuh semua ya Pak Guntur ya Kita salon aja nih om Nanti terima rapi Terima rapi semua ya Pak Guntur ya Ini dijual berapa pak Ini kita jual 29,5 om Pajaknya 2 kali 500 pajak 2 kali Nominal pajaknya berapa ya Sekitar 700an om 700 ribuan ya Tapi teman-teman kalau liat seneng deh Karena jognya masih ori Bodinya juga masih segar Teman-teman Ini masih tipis Dengan harga yang reasonable Karena AC nya juga dingin Kalau 25 mungkin Lebih om Lebih Itu sih udah murah banget Kalau 25 pasti langsung laku nih Belinya masih lebih berapa nih Kira-kira deh Ini full set kita jual 28,5 aja om 28,5 Karena faktur dan lainnya lengkap ya Faktur, buku servis yang jarang ada di mobil-mobil rover ya Itu masih lengkap Masih lengkap semua ya Sampai 27 coba deh Pak Guntur 27,5 om Masih kebagian 500 lagi yuk 27 yuk Bismillah Pak Guntur ya Bismillah Ya ampun 27 juta Mobilnya full set Rover antik Antik Ini tipenya yang ini om Tipe Grand Rover Ini ada tulisannya om Tipe yang Grand Rover ya Jadi dia AC double Sudah power window om Betul teman-teman Oh udah power window ya Empat power window nya Empat Oh empat-empat nya sudah power window Teman-teman Siap Ini ada grid Corolla ya Pak Guntur ya Nah ini om Ini ada Saya punya grid Corolla 94 94 nih teman-teman Tangan pertama dari baru om Andre Tangan pertama dari baru BKB Model lama yang biru Saya dapetnya memang asli dari tangan pertama Langsung pemilik Ini kondisi bahan om Andre Betul Jadi harus ngecat semuanya Kalau mau rapi Mesin bagus AC dingin Pajaknya juga hidup om Andre Pajaknya juga hidup ya Terus pelek-pelek Original masih bawaannya pake dop ya Karena grid Corolla pake dop Ini tipnya pun Alpin masih bawaannya om Andre Oke Tip alpinnya masih berfungsi semua ya Ini dia jognya gak ada sobek om Andre Jognya gak ada sobek Oke Oh iya Jognya masih mulus banget ya Masih utuh Setir pun masih utuh nih Betul Electrical normal semua ya Pak Guntur ya Cuman hanya kalau di body harus ngecat Cuman kaleng nih om bodynya Iya karena chatnya juga masih ori ya Pak Guntur ya Oke Kalau mau rapi Teman-teman bisa harus ngecat Nanti jadi cakep banget Karena range harganya grid Corolla ini kan panjang om Betul Tinggi ada yang 50-60 gitu Betul teman-teman Jadi lumayan panjang ya range-nya AC dingin yang ini AC udah dingin teman-teman CC-nya tuh 1.600 1.600 Teman-teman Maksudnya 4 AFE Oke Pajaknya gimana Pak Guntur Pajak hidup om Pajak hidup? Pajak hidup dia bulan Juli Teman-teman Pajak berapaan ini? Ini 900 ribuan loh 900 ribuan teman-teman Jual berapa maaf Pak Guntur Ini kita buka murah aja nih teman-teman Siap 39 juta nego Ya ampun 39 Masih aman banget loh Buat restorasi loh Karena harganya juga lumayan nih Pajak hidup ya Pajak hidup 35 deh Pak Guntur maaf nih Tuh banyak pedagang yang nawar segitu Pajaknya datang nawar segitu tuh Iya pasti banyak yang nembak loh segitu tuh Coba berapa di press lagi Pak Guntur 37 om 37 Seribu lagi boleh nggak? 36 36 ya Pak Guntur ya Khususus channel mandri Teman-teman 36 Cek langsung Ini masih kaleng semua Interiornya juga ori Bahkan hand unitnya masih bawaan dari baru Betul Tangan pertama dari baru ya Tangan pertama Oke Faktur lengkap semua ya Fakturnya keselip om Gak ada Oh fakturnya keselip ya Kunci serep lengkap Kunci serep juga semua ada 36 juta Silahkan bawa pulang ya Pak Guntur ya Kita ke depan boleh Pak Guntur? Boleh Pak Guntur Kalau ada yang mau tukar tambah boleh nggak Pak? Boleh om Boleh ya Silahkan Kalau mobil yang apa aja umum boleh Betul Asal banyak masuk kita Kita ke belakang sini dulu nih Pak Guntur nih Kita ke belakang sini dulu Pak Guntur punya Civic LX Kita ada Civic LX nih teman-teman Ini kondisinya biasa aja Nggak istimewa Nggak orisinil Ya cuman dia rapi aja om Rapi aja ya Dia udah di retrim rapi Ini karena kita dapat tukar tambahan ya Oke Ini kondisi siap pakai juga teman-teman Dan Civic Grand Civic LX Dan Civic Nova Itu perlu diperhatikan di nomor rangka om Biasanya nomor rangkanya kropos Hilang satu Ini masih utuh om Ini masih utuh ya nomor rangkanya ya Oke Jadi ini nggak istimewa Yang kayak full ori kayak gitu enggak Cuman masuknya rapi ya Rapi Kondisi siap pakai Oke Bodi juga rapi ya Pak Guntur ya Setnya juga rapi Tinggal di salon lagi om Ini baru dapat juga Betul Kalau bicara mesin gimana pak Mesin bagus AC dingin om Mesin bagus AC nya juga dingin ya Oke Kaki-kaki gimana Kaki-kaki enak om Kaki-kaki enak ya Siap teman-teman Pajaknya Pak Guntur Pajaknya dua kali nih om Platnya Lampung Platnya wilayah Lampung ya Siap nominal pajak berapaan ya Pajaknya di bawah 1 juta om juga Sekitar 800-an om Penontonnya CC nya berapa sih pak 1.500 kalau Grand Civic 1.500 ya Oke Berapa nih pak kira-kira harganya Ini 29 aja om Murah Harga masuk loh Iya 29 om 29 loh penonton Tapi ini kaca-kaca nggak ada sealeran om Betul Ini cat udah mulus Nomor rangka nomor mesin utuh Teman-teman Mobil juga normal ya Pak Guntur ya AC dingin Apalagi Aduh terlalu sadis kalau 25 ya Pengennya sih 25 nih Pak Guntur Gimana nih Paling 28,5 Tipe-tipe 27 kali ya 27,5 ya om 27 aja ya Coba ya Ya ampun Grand Civic 27 juta Bawa pulang Dengan kondisi masih lumayan rapi ya Pak Guntur ya Rapi yang seger om Oke Walaupun Red Team juga rapi Siap teman-teman 27 juta Silahkan yang cocok Check unit Pak Guntur ya Wah Masih banyak Siapin cemilan Siapin ngopi Sambil santai Kita lanjut ya Pak Guntur ya Kita izin ke paling belakang dulu Karena Pertama kalinya kita ngeliat mobil ini nih Emerald Emerald ya Oke Selama konten baru kenal nih Ini mobil apa nih Pak Guntur Ini kita ada Mitsubishi build up CBU Jepang Dia Mitsubishi Emerald Tahunnya 94 om Mobilnya tahun 94 Wah Dia mesinnya ini Walaupun Mitsubishi Dia banyak substitusinya Contohnya ini Kalau mesin ini Yang dipakai adalah 2000 CC V6 Sama dengan yang Galen Lele om Oh sama dengan Galen Lele ya Jadi spare partnya masih bisa disamain kali ya Substitusi Terus dashboardnya juga mirip-mirip Cuma dia langkahnya ini yang frameless om Oh dia sudah ada frameless Empat-empatnya ya Pak Guntur ya Terus sudah ada sunroof juga bawaannya Sudah ada sunroof bawaan Oke Dan mobil ini di Indonesia Mungkin gak banyak Mungkin hanya di Batam ya om ya Cuma dia platnya memang Itu BH om Asli BH BH tuh wilayah mana ini Jambi om Oh wilayah Jambi ya Oke Dia sudah electric seat juga ya Pak Guntur ya Betul Joknya yang supir elektrik om Sudah elektrik juga Matic ya Matic om Maticnya gimana Pak Guntur Maticnya ini terus terang Harus kalau mau enak Harus diganti selenoidnya om Jadi agak jeduk di 1 ke 2 Dari gigi 1 ke 2 nya agak jeduk Oke Estimasi biaya Berapa tuh Estimasi sekitar 1,5 2 juta om Sampai di 2 juta lah ya Oke AC nya gimana Pak AC nya dingin om AC nya dingin Oke Iya interiornya Ori Interiornya udah retrim om Asli udah retrim Cuman udah retrim rapi Tapi retrimnya juga retrim yang bagus ya Pak Guntur ya Betul Kaki-kaki gimana Pak Kaki-kaki enak om Enak semua ya Ini velgnya pake OZ Ultraligera Betul Lumayan kali ya harganya ya Betul Ini pajak hidup ya Pajaknya ini Nah ini off lama om Pajaknya om 2016 atau 2017 ya lupa Oh jadi minusnya dipajak ya Pajak per tahunnya sekitar berapa Pak Sekitar Sekarang juga 1 juta 800-an Kayak askot Oke sekitar 800 ribuan ya Pak Guntur ya Ini dijual berapa nih buat penonton Pak Ini kita jual murah aja nih teman-teman Mobil langka Mungkin kalau dibandingin harga yang lain Mungkin gak nemu ya Karena mobil yang langka 65 aja om 65 ya Karena mobil yang jarang ya Nanti jajan sekitar 2 juta Buat selenoidnya ya Selenoid Oke Di bawah 60 masih bisa gak dikit Paling di 62 setengah om 59 bisa gak 61 deh om 61 60 aja yuk Berdirian yuk Jadian ya 60 juta silahkan bawa pulang ya Pak Guntur ya Wih mantep Dapat Mitsubishi Emerald ya Oke teman-teman JDM banget ya Nanti kalau mau Servi selenoid disini bisa ya Bisa ada di Jakarta Utara tuh yang katanya Tanpa anti jeduk dong Betul Tapi untuk mesin nanti dikasih tetep garansi Kalau mau teman-teman bawa inspektor Atau bawa mekanik Kita welcome Siap dipersilahkan ya teman-teman Cek mobilnya sepuasnya Pak Guntur ya Pak Guntur Ijin ke belakang dulu yuk Pak Guntur Oh yang ini Yang DX nya udah laku Tinggal ngirim Tinggal di sol Tahun berapa ini Tahun 83 om Bember karet Masih tangan pertama nih om Kalau boleh tau laku di berapa ini pak Aku di 40-an om Karena dia mobil hobi om Oh iya teman-teman Ini udah laku ya Pak Guntur ya Udah laku ini Bembernya belum berani cat om Oh langsung dari dulu ya Dari tangan pertama Ini ada perapian dikit Nanti kita antar om Oke konsumennya dari mana Kalau boleh tau Ini di Depok om Wilayah Depok ya Siap mobilnya Udah laku ya Cinta mobil retro emang Siap teman-teman Kita lanjut ya Pak Guntur ya Kita ke depan lagi Pak Guntur punya Ini namanya Jimny ya Pak Guntur ya Oh ini om Ini ada Katana Long Country om Yap Ini kita ada Yang long om Tapi Katana Country yang long Tahun 92 nih om Tahun 92 Sasisnya yang panjang ya Sasisnya yang panjang Dia langka Karena Sasisnya panjang Biasanya kan yang short om Betul Karena dia karus parusari country itu Bangkoboy ya Pake topi itu Iya teman-teman Nah ini kayak kameramen juga Abdenya Bangkoboy ini Pak Betul Ini 4x4nya normal ya Ini 4x2 om Oh 4x2 Oh oke Ini pas om Andre ke sini Itu ada yang DP om Oh udah ada yang DP ya Deal di angka berapa ini Pak Ini di 49 om 49 juta Pajaknya hidup ini Pajaknya hidup Bulan 10 tahun 2024 Ini kita kirim ke Bali Ke Bali ya Oke Nanti konsumen Kalau ingin tahu update terbarunya Silahkan telpon ya Pak Guntur ya Masalah nanti udah laku Atau misalkan belum Nanti di update aja ya Pak Guntur ya Siap Kita lanjut aja Pak Guntur Ini juga Kita baru lihat nih Toyota apaan nih Pak Ini kita punya Toyota picnic CBU Build up Ini tahunnya 19 Om Andre Tahun 99 Terambisnya Matic Dia 3 baris Kalau dilipat semua Jadi meja picnic Makanya namanya Toyota picnic Jadi meja picnic ya CC nya berapa ini Pak Ini 2000 cc Dia mesinnya sama dengan Corona Absolute Yang 3S Berarti spare part nya Masih bisa disubstitusi ya Pak Guntur ya Dia 3 baris ya Pak Guntur ya 3 baris 3 baris teman-teman Kondisinya gimana nih Pak Kondisinya overall siap pakai Nanti ada Body juga masih utuh Kaleng ya Masih utuh ya Interior nya ori Matic nya normal Ada perbaikan di Puli AC Nanti kita perbaiki Oke Puli AC nya nanti terima diberesin Interior nya masih ori semua Ya Pak Guntur ya Kaki-kaki gimana Kaki-kaki enak Kaki-kaki enak ya Oke teman-teman Body juga masih lumayan lah Penonton ya Pajaknya gimana Pak Pajaknya ini 2 kali om 2 kali bayar ya 2 kali banyak Oke nominal pajaknya berapa Pak Nominal pajaknya sekitar 1,5 Sekitar 1,5 juta Untuk pajak per tahunnya ya Pak Guntur ya Dijual berapa ini Pak Ini Ada yang buka juga om Di marketplace Di antara 75an om 75 jutaan ya Bisa dicek ya Toyota Piknik Oke Ini kita buka di 59 aja om 59 juta harga bukanya ya Pak Guntur ya Pasenable lah Oke Di bawah 55 bisa nggak Paling di 56 om 56 53 yuk 55 55 500 53 aja Pak Guntur Yuk 54 ya om 54 5000 lagi yuk 54 om 500 lagi ya 53 500 Langsung bawa pulang ya Pak Guntur ya Siap teman-teman Build up Mesinnya sama dengan Corona Teman-teman Jadi perawatannya Harusnya nggak terlalu sulit Ya Pak Guntur ya Oke teman-teman Dapat mobil 3 baris nih teman-teman Garansi mesin 1 bulan Garansi mesin 1 bulan Nah Pak Guntur juga punya Isuzu Panther Nah Panther nih om Ini kita punya Panther Biasa aja nih Nggak original Nggak apa Tapi dia kondisi siap pakai om Oke Kalau jognya malah original om Cuma hanya di cover Sarungjuknya bisa dibuka Mas Yori semua ya Saya punya Grand Royal ini Yang asli Grand Royal Jadi sudah ada RPM Dan AC double om Oke Misalnya kan ada Royal juga Betul Ini yang Grand Royalnya ya Yang Grand Royalnya Tahun 97 Pajaknya bulan 3 Tahun depan om Bulan Maret tahun 2025 Ya betul Kalau body Ini catnya juga baru di cat Masih lumayan utuh Masih nggak ngobos om Oke Yang penting dempulnya Nggak tebal lah Masih tipis ya Pak Guntur ya AC dingin ini AC dingin om AC dingin Oke pajaknya juga hidup ya Pajaknya hidup om Belan 3 tahun 2025 Udah rapih lah mobil Buat dipakai juga Masih enak ya Pak Guntur ya Diesel nggak ngobos tapi ini Nggak ngobos sama om Nggak ngobos ya Ada videonya Siap teman-teman Udah sering dipakai juga ya Oke Dijual berapa Pak Guntur Ini reasonable aja nih 49,5 om 49,500 Mobilnya udah tinggal pakai 97 yang Direct Injection Yang 2500 Grand Royal ya Pak Guntur ya 43 boleh nggak Paling di 46,5 om Di bawah 45 bisa nggak Ini dapetnya kalau itu yang 2300 Ini yang 2500 45 aja ya 45 ya 45 ya Seribu lagi ya Jual ya 45 juta Bismillah bawa pulang mobil ya Pak Guntur ya Dapat Isuzu Panther Grand Royal CC-nya yang 2500 Nah ini nih yang tadi Pak Guntur bilang Ini ada espas yang kilometer Baru 60 ribuan Ini nol sped om Jadi ini nggak ada sped-spedannya Yang mandi walaupun ada lecet-lecet ya Jadi belum pernah di sped sama sekali Belum pernah di sped sama sekali ya Bahkan interiornya juga ori ya Pak Guntur ya Masih ori Full set juga Setirnya masih kenceng loh Tahun 96 96 Tahun pertama dari baru Lalu udah Udah di DP Oh udah di DP ya Pak Guntur ya CC-nya yang berapa ini Pak Guntur Ini yang 1300 om 1300 cc ya AC gimana AC dingin om AC dingin ya Single atau double Single om Single blower ya Karena dia yang belum super fan ya Yang 1300 Oke dijual berapa ini Pak Guntur Ini lakunya di 30-an om 30 jutaan ya Tapi kondisi istimewa Oke Kalau sampai di angka 24 boleh nggak Ini udah di DP om Andre Tadi pas baru Udah di DP Ini udah laku Betul Di DP om Baru di DP jalan Mobil-mobil kayak gini tuh cepet ya Siap teman-teman Mobilnya udah laku Silahkan teman-teman Nanti kalau ingin tahu update-nya Telepon aja ya Telepon aja Karena kilometernya rendah nih 60 ribuan Ini ada Rocky ya Pak Guntur ya Nah ini masih nih Masih nih om Oke Daihatsu Rocky Ini kita punya Tuff Rocky teman-teman Kodenya F75 Berarti dia 4x4 Nah kalau yang Rocky Teman-teman cek Nanti F69 Biasanya dia 4x2 om Oh bedanya gitu ya Kalau kodenya ya Kodenya F69 Rocky juga Tapi dia 4x4 Kalau ini asli F75 berarti dia menandakan Kalau ini 4 BD asli om Oke teman-teman Ini kayak Tuff Mega Kalau versi bensinya Dia Mega top om Oh oke Cuman ini diesel ya Ini diesel om Dia Tuff Kondisinya gimana nih Kondisinya siap pakai Ini saya bawa dari Garut om Oh dari Garut ya Betul macet-macetan nih Dari Garut udah macet-macetan Aman Aman AC nya ada AC dingin Mesin gak ngebos Mesin gak ngebos Udah pakai Freelock om Oke Terus ini velgnya juga pakai Challenger Betul Dan bannya pakai MT om Oke teman-teman Berarti mobil gak ada kendala ya Mobil gak ada kendala Dan termasuknya kalau Tuff Rock ini Adalah mobil hobi juga Mobil hobi juga ya Kalau kita bicara pajak gimana pak Ini pajaknya panjang om Bulan 8 tahun 2020 2024 ini ya Plot nomornya jet Wilayah Priangan ya teman-teman Pajaknya 900 ribuan Pajak per tahunnya Sekitar 900 ribuan Teman-teman Berapa nih Kalau Ini reasonable nih om Di kandang mobil channel Di atas Ya di Sorum-sorum lain Biasanya buka Di atas 100 Kita buka 98 om Tuh Tuff Rocky Empat kali empat ya om Masih di bawah 100 loh Biasanya di atas Cepet nih mobil kayak gini nih Teman-teman Pressnya sampai berapa ya Kira-kira Paling di Nego-nego wajar aja om paling 96 90 masih kuat gak pak Belum om Modalnya Jauhan ya Di bawah 95 yuk Cari angka yuk 94 yuk 1000 lagi ya 93 ya 93 setengah 93 ya jual ya Pak Guntur ya 93 juta bawa pula ya Pak Guntur ya Ini Daihatsu Rocky Teman-teman Sudah 4x4 Sudah ada free locknya juga Mesin diesel Mesinnya juga gak ngobos Tapi kayaknya lebih panjang ya pak Ya karena dia kalau Rocky itu dan Veroza Megatop Medium sasis namanya Oh oke Kalau yang long itu Tough Helene Oh itu itu lebih panjang lagi ya Pak Oke Silahkan 93 juta Bawa pulang mobil ya Masih banyak teman-teman Nanti kita akan main ke rumah Pak Guntur juga Ini ada Mitsubishi Eh sorry Proton Proton apa ini? Proton Wira om Proton Wira ya Mirip Lenser ya Memang mirip om Karena dia memang basisnya itu Sebenernya Kali body Pintu Sama Spionnya om Ini memang Lenser Galaxy Om tahun 95 Masinnya pelet om Basicnya Lenser ya Jadi Proton itu rebasenya Dari Mitsubishi om Betul Ngambil kayak Livina dan Expander ya Betul-betul Nah ini dia Mesinnya 1500 cc Kodenya sama persis 4G63 Berarti spare part juga sama ya Sama Kayak Lenser yang tahun 95 Betul-betul Berarti tenaga Dan juga performance Sama juga lah Mirip lah ya Cuman tahunnya muda nih om Andre Ini kita punya Proton Wira Tahunnya 2005 Ini kilometer 60 ribu Om Andre Kilometer 60 ribu Dan Proton Wira Beredar di Indonesia om Andre Itu sebagian besar Taksi Betul Dan ini Pribadi dari baru Ini yang pribadi ya Jadi kayak Limau itu Dia mungkin stok lama Nggak laku Terus dibeli orang pribadi Betul teman-teman Antara Limau dan Fios lah Tapi interiornya masih full ori ya pak Full ori Kilometer 60 ribu om Andre Ini setirnya masih kuling jeruk om Andre AC dingin Pak Guntur AC dingin banget AC dingin banget ya Ini tergolong irit gak sih mobil kayak gini Tergolong irit om karena dia sama dengan lancer 1500 cc injeksi Pajaknya gimana pak Pajaknya ini dua kali om 900 ribuan Pertahunnya 900 ribuan Ya oke Dijual berapa pak Ini dijual 45 om nih om 45 juta KM 60 ribu KM 60 ribu Ini kemarin ada yang ngecek om Cuman kita belum cocok harga Ini 0,01 Masih full ori Oh berarti emang masih tipis banget ya Masih tipis banget Berapa dong netnya Ini paling 4,3,5 om Andre Di bawah 40 nggak bisa ya Jangan om KM 60 60 ribu nih om 41 deh 40 yuk genapin yuk Bismillah ya 40 juta rupiah Bawa pulang ya pak Guntur ya Silahkan teman-teman Dapat mobilnya tahun muda 2005 Bukan bekas taksi om Bukan bekas taksi Kilometernya asli Baru jalan di angka 60 ribuan ya pak Guntur ya Bisa bawa cek Kalau disini Gak ada puter-puteran Siap teman-teman Bawa mekanik lah teman-teman Atau bawa inspektor Boleh ya pak Guntur ya Yuk kita ke dalam dulu Sebelum nanti ke rumah Ada P-suit 406 Nah ini kita ada P-suit 406 Yang tipe limited om Andri Jadi dia sudah jok kulit Udah ada emboss p-suit Dan sudah ada Si desainernya di bagasi ini om Ada si desainernya juga ya Dia apa namanya Bagasnya luas banget om Andri Ini 46 Nah ini ada si desainernya Oh ya yang gede banget ya Sebede akor ya pak Guntur ya Karena dia memang Saingannya udah akot dan camry ya Betul Dan ini Tahun pertamanya Adalah PT Yusuf Pak Haji Kala Dan yang punya Pak Yusuf Alam Pak Yusuf Kala Boleh ditutupannya pak Guntur ya CC nya berapa ini pak CC nya 2000 cc om 2000 ya Ini berarti emang kelas camry akor juga ya Ini kilometer juga Walaupun 2004 Ya masih rendah 120an ribuan 120 ribuan ya Oke Electrical normal ini pak Namasku om Sudah lulus uji emisi loh Oke Sudah lulus uji emisi Harusnya berarti mesinnya juga sehat Kalau uji emisi teman-teman Pajaknya hidup om Pajaknya hidup Pajak berapaan pak 2 jutaan om 2 juta kecil lah 2 juta kecil ya pak Guntur ya Oke Ini mobil gimana sih Nyaman atau gimana pak Kalau mobil kayak gini Enak om Dibandingin kayak akor camry Gimana tuh Kalau Eropa itu ke suspensi om Lebih nyaman Oh lebih nyaman ya Kalau Eropa Lebih kedap juga biasanya Lebih kedap juga ya Harganya berapa pak Harganya ini 59,5 om 59,500 ya pak Guntur ya Tahunnya 2004 om Oke 52 boleh gak Paling di 56 om Di bawah 55 pak Berapa tuh 53 lah jadi yuk 54,5 dia om 53 aja ya 54,5 ya 53 yuk 53,5 53 yuk boleh 53,5 om 53,5 53,5 Dapat garansi Isin bensin lah nanti ya Ini tangannya Gapet terang ya Bisa aja teman-teman Dapat visut 406 Ini bekas dipakai oleh perusahaan Pak Yusuf Kala juga Teman-teman Dan mobilnya juga kelihatan Seger banget nih teman-teman Oke Di samping ada Corolla DX lagi nih Pak Guntur nih Kita DDX nih om Masih ada nih om Ini interiornya Full ori juga om Kalau catnya udah 2 kali om Oke Ini platnya Z nih Tempatnya om Andre nih Z periangan juga ya Ini tasik Ciamis nih om Iya tasik Ciamis Ini tahun 81 om 81 ya Dia yang 881 ini yang lampu cedok Dia spionnya hanya 1 om Oke Eh spionnya dimana? Hanya 1 Emang bawaannya kayak gitu ya? Iya bawaannya sesuai brosur Ini gak ada spion Jadi hanya khusus di DDX 81 ini yang spionnya 1 om Lampu cedok Ini dashboardnya utuh semua Interiornya full ori om Orinya emang kulit kayak gini ya Pak Guntur ya? Interiornya kalau yang plus itu dia yang blue draw Kalau ini bawaannya kayak gini om Oke AC nya dingin ini? AC dingin om AC dingin ya? Kalau bicara pajak gimana pak? Pajak ini 2 kali om Nah kalau Corolla dek itu biasanya dicek di lantai itu Ini masih utuh semua Masih utuh semua ya Oke Pintunya juga nutupnya masih enak-enak banget teman-teman CC nya itu berapa ini pak? 1.300 cc om Dan Corolla dek itu masih dicari Karena dia mesinnya kijang Sama dengan kijang serika Oh iya Betul Karena spare part nya juga banyak Dan penggerak masih pakai gardan Betul teman-teman Mobil yang bandel lah ini mah teman-teman Dan irit Dan irit juga ya Pak Guntur ya 1.300 cc om Harga berapa pak? Ini kita buka di 34 om paling om 34 ya Oke Di bawah 30 boleh gak? Jangan om Gini aja om Ini model saya udah 29 om Model bin berapa gitu aja 30 aja jadi ya Pak Guntur ya Bismillah lah 30 juta Silahkan teman-teman Dapat Corolla dek Dan emang tahun 81 ini Spionnya masih 1 ya Pak Guntur ya Satu betul om yang orinya 1 Lumayan jarang berarti ya Lumayan jarang om Lumayan jarang ya Ini spionnya juga ada Ininya Part number nya Oh oke teman-teman Berarti itu masih original part dari Baru ya Dari Toyota Bukan gantian ya Bukan gantian Karena brosurnya memang Spionnya 1 om Andri Oke luar biasa 30 juta langsung bawa pulang mobil Velg nya NK juga om Andri Betul Nah Pak Guntur punya mobil apa nih Langkah juga nih kayaknya nih Ini kita ada Honda Ascot om Bukan Akot ya Ascot Ya Ascot Build up Jepang Dia tahunnya 93 om Andri Oke Ini sudah 4 wheel steering Jadi roda belakangnya bisa Bilok-bilok om Ikut yang depan Oh 4 wheel steering ya 4 wheel steering Om mewah juga ya Sudah 4 wheel steering Sudah freeze control juga Dan sudah Bawaannya sudah sunroo om Karena dia tipe yang super salon Yang prestis Kursi juga udah elektrik ya Pak Guntur ya Oke teman-teman CC nya berapa ini Pak Ini 2000 CC VTEC om 2000 CC VTEC Berarti mesinnya akot juga ya Akot Akot silo dan akot Ini peralihan ke maestro Betul Pajaknya gimana Pak Pajaknya ini Telat sekali om Bulan 3 Satu kali bayar Bulan 3 tahun ini ya Oke Pajak per tahun berapa Pak 900 ribu om Andri 900 ribu Sandrup masih normal semua ya Normal semua om Ini saya bawa dari Cirebon om Saya bawa om Karena dapatnya plat B di Cirebon Saya bawa sendiri Oke Dijual berapa ini Pak Ini karena mobil langka om Di pad kervis ada satu nih teman-teman Itu bisa di cek Buka 125 Kalau di kita 78 aja 78 juta Pajak cuma satu kali bayar ya Karena mobil ini di Indonesia Di Indonesia cukup jarang juga Hanya beberapa unit Betul-betul teman-teman Nyari barangnya juga susah ya Pak Oke 70 genap boleh kali ya Jangan om Paling di 74 om Andri 74 2000 lagi yuk 72 yuk 72 setengah 72 setengah Ya udah 72 setengah teman-teman Bawa pulang mobil ya teman-teman Jadi gini ya teman-teman Silahkan di cek Mobilnya jarang Tapi di belakangnya juga kayak Kayak front om Ada pegangannya Kayak front ya Oke Harganya di angka 72 500 Bawa pulang ya Siap Dapat Honda Ascot nih teman-teman Oke Di samping Nah ini ada mobil murah nih om Ford Laser Eh apa apa Ford Laser om Betul Ford Laser iya Ini yang dia om Andri Jadi ini yang tipenya Ford Laser Gia Jadi bukan bekas taksi om Andri Yang pribadi ya Yang pribadi sudah Electric Mirror Spion Electric Power Window Power Staring AC dingin nih om Wah fiturnya lengkap juga ya Pak Ini tangan kedua juga om Andri Ini tangan kedua Dan setnya pun ini belum pernah siram Jadi sebagian besarnya masih Oke teman-teman Bahkan sebagian besar Setnya masih ori Sepertinya berapa ini Ini 1300 1300 ya Dan dia pakainya Timing apa Rantai Jadi gak kebaik timing Biar aman Oke pajaknya gimana Pak Gunung Pajaknya hidup om Bulan 10 Pajaknya hidup bulan 10 ya Oke pajak per tahun Berapa ini Ini 400 ribu om Sekitar 400 ribu aja Jadi murah banget Harganya berapa ini pak Ini murah aja nih om 26,5 26,500 pak Gunturya Oke abisnya berapa Paling di 24,5 22 kali ya 23 deh 22 ya 1000 lagi ya 22,5 ya 22 aja ya 22 bungkus teman-teman Dapat Ford Laser Ini yang pribadi ya Masih bawaan langkah-langkah Masih bawaan juga ya Oke teman-teman Jadi overall Mobil ini banyak yang orinya Siap Iya ada wagon nih Wah ini langkah nih om Ini wagon apa nih pak Ini ditaksir Ini Jiwan nih Bang Jiwan Bang Jiwan nih Kata nya di jalan Keliling showroom nih Ini diesel om Oh diesel Opel apaan ini Opel record om Kita ada Opel record Tahun 83 Mesinnya masih asli General Motor Diesel 2000 cc Diesel 2000 cc ya Sudah ada barcode nya Dia kondisi interior original om Ini tuh 2 pin Guam itu tapi station wagon om Oke Dan ininya ada kayak turbo look nih Kayak style teman-teman Oh iya di cup mesinnya Ada turbo looknya juga nih teman-teman Tuh Ini mesinnya berapa cc Ini 2000 cc om diesel 2000 cc diesel ya Oke pajaknya gimana pak Pajaknya ini sementara off lama om Cuman pajaknya 300 ribu om 300 ribu 2016 malah Pajaknya dari 2016 ya pak teman-teman AC masih berfungsi AC dingin power steering om Oke Berarti udah lengkap juga ya pak Guntur ya Dan velgnya pun masih original Betul Masih ada wide strip nya Dijual berapa maaf pak Ini karena ini termasuk mobil-lobi Om Ande kita buka 68 om 68 juta ya pak Guntur ya Mungkin di bawah ini ada Tapi kondisi yang se-original ini Betul 60 boleh ini Paling di 64 om 62 lah 62 setengah deh 62 aja ya 62 juta bawa pulang teman-teman Dapat Opal Opal record record Mesinnya pake diesel ya Asli bukan V Ada barconnya ini Ada Ada barcon ya Oke jadi buat dipake udah aman nih Sip kita lanjut lagi Ini ada Mobil apa nih Tav Hunter om Apa Tav Hunter Tav Tav F50 Tapi dia yang seri Hunter Oh oke Jadi atapnya ini bisa dibuka Dan bisa ada Apa namanya Kayak sunroof detail Yang bisa dibuka tuh Yang ini om Yang tengah Yang itu juga bisa dibuka Atapnya kayak orang Nah ini yang sini ada Kayak Apa namanya Krangler om Ini bisa dibuka Oh iya Kayak sunroof-sunroof gitu ya Oke teman-teman Namanya Tav Hunter ya Betul Tav Hunter om Siap Mesinnya berapa cc pak Mesinnya diesel 2500 cc Kodenya DG om Ini dia berpenggerak 4x4 Cuman ini 4x4nya gak aktif Gak ada kopalnya om Oke Mesinnya gimana Mesinnya sehat om Gak ngobos Sudah ada barcode solar juga Ini termasuk mobil hobi juga Teman-teman Oke Di pasaran Banyak yang di atas cepe Kita buka 78 juta aja Ada ya AC mah mungkin gak ada ya AC masih standar Ini belum AC Belum berstaring Betul Pajaknya gimana pak Pajaknya hidup om Pajaknya hidup ya Bulan Agustus Abisnya kepala 6 Dapat gak di bawah 90 Modalnya lebih om Kita buat bangun ini juga Habis banyak mesinnya Kita paling dihabisin Di 72,5 72,5 genap 70 aja yuk Buat teman-teman 70 aja ya 70 juta Silahkan ya Langsung bawa pulang mobil Teman-teman namanya Tav F50 Hunter Tav F50 Hunter ya Oke Kalau yang disamping ini mobil apa pak Nah ini kita ada mobil hobi juga teman-teman Ini kita ada jeep CJ Limited tahun 88 Yang sudah di body convert Full Wrangler WG om Ya dari body sampai Dashboard interior Itu sudah WG semua Oke Hanya jok aja di custom Oke Mesinnya? Mesinnya 4200 cc Bawanya CJ om 6 silinder ya 6 silinder Oke untuk kondisi mesin gimana ini? Kondisi mesin sehat om Ini mobil hobi Siap pakai om AC belum ada kali ya? AC dingin om For steering lengkapnya 4x4 Pajaknya gimana pak? Pajaknya ini terima hidup om Pelatnya AG di Tulung Agung Jawa Timur Oke teman-teman Pajaknya berapaan ya pak? Ini 900 ribu 900 ribu Harganya? Harganya Kalau di Wrangler WG bisa dicek teman-teman Pasarnya di atas 3 setengahan Kita buka 185 185 ya oke 16 dapat gak pak? Jangan dong Paling di 175 175 17 aja yuk 173 171 ya jual ya 171 langsung dijual ya pak ya Nah buat teman-teman Masih ada beberapa mobil nih Di rumah Pak Guntur Kita izin main ke rumah Boleh pak? Oke om Yuk kita mampir ke rumah Pak Guntur Kita lanjut ke rumahnya Pak Guntur Langsung nih Cuman nanti kalau mau main Main ke showroom aja Kesana ya pak ya Betul-betul Cuman ini kita kasih tau Ada stok-stok juga disini Kalau ada yang minat Nanti mobilnya bisa diambil Ke showroom ya pak ya Siap teman-teman Tapi bukan cuman mobil Ada motor juga Yang katanya dijual nih teman-teman Kita izin lihat motor dulu Boleh ya pak? Boleh-boleh Nah ini ada motor dijual gak pak? Mohon maaf nih Jual aja Ini namanya Suzuki Apa ini pak? Ini Suzuki RGR Sprinter om RGR Sprinter nih ya Tahunnya 92 PPKB masih Dia masih tangan kedua om Tangan kedua Kondisi udah restorasi Cuman mesin masih asli nih om Oke Kondisi pajak hidup nih om Walaupun motor tua Pajaknya hidup? Taat pajak ya Oke Berarti mesin masih enak ini pak Mesin masih enak Saya bawa sendiri dari Tangerang nih om Oke CC nya berapa ya pak? 150 om 150 CC Oke berarti mirip dengan mesin apa ya? Dua tak ya? Iya dua tak Jual berapa ini pak? Ini 20 nego om 20 juta nego? Wah berapa ya teman-teman Jadi tawarnya ya ke motor kayak gini ya Kita coba tawar 15 boleh gak nih kira-kira nih? Paling di 18,5 om 18,5 ya 17 dijual kali ya pak ya? 17,5 17 pas aja ya? Yaudah Jual ya 17 juta Pajaknya hidup Dapat Suzuki RZR ya Seprinter Betul Kalau ini C70 Ini jual om Ini jadi dia basicnya Honda Star tahun 96 Cuma udah di full restore ke C70 Tahunya ini yang klasik ya om ya Dia kan sebenernya 96 Dan dia sudah 4 speed om Andre Jadi kalau C70 itu 3 speed Dia belum ada double starter Ini udah sudah double starter Oke Yang restore ini garasi tua Jogja kalau di IG Oh oke Starter ini ada? Starter nyala om Oh seternya lah Pajaknya juga hidup Mesinnya pakai yang berapa cc ini? Ini yang 100 cc yang punya star Oh yang punya star ya Jadi suratnya ke star Suratnya ke star ya Cuman hanya basic bodinya ke C70 Betul teman-teman Tapi semuanya masih normal ini Normal semua om Ini kuningnya kuning primavera Vespa Pajaknya? Pajak hidup om Pajaknya hidup juga Pajak per tahunnya hanya 70 ribu rupiah teman-teman Harganya berapa ini pak? Ini kita buka di 13,5 om 13,5 rupiah ya Oke Digenap 10 boleh gak sih? Nah belinya sebenarnya itu 16 juta Belinya bener deh Cuman kita jual karena udah jarang dipakai 13,5 om 13,5? 12 boleh? 12 jual ya 12 juta jual ya Karena ini juga masih rapih kok teman-teman Masih enak Mesin juga gak ada masalah ya pak ya Aman semua om Kita di restore di garasi tua itu Luar dalam Jadi mesinnya bener-bener baru semua dalamnya Oke teman-teman Jadi fitmentnya juga pas banget ya pak ya Siap di belakang Nah ada Suzuki Every Nah ini ada mobil om Apa motor dulu om Andri? Oh ini dulu aja pak Boleh? Every tahun berapa nih? Ini tahunnya 2004 om Andri Ini yang istimewanya dia transmisinya manual Asli manual dari baru Rata-rata emang Matic? Matic Karena ini manual tuh di Suzuki Every tuh Hanya beberapa unit om Andri Betul Ini sesuai fakturnya dan yang kita punya ini full original chat om Ini full original chat om Ini full original chat? Jadi masih asli semua interior juga ori di cover om Oke Jadi bludrow masih ada Oke Dia udah moonroof AC double AC dingin om AC nya dingin ya Oke Bicara Pajaknya hidup Pajaknya hidup juga ya CC nya berapa kalau Every? Ini Every 1300 cc 1300 cc ya Dan dia tuh udah ada sunroof nya ya Yang manual Bebas resah jedet-geduk Gak ada jedet-geduk No issue lah kalau yang manual ya CC15 tuh mirip kayak Futura berarti ya? 13 injeksi Injeksi ya oke Harganya berapa pak? Ini sebenernya kita buka sama aja Seharusnya lebih mahal om dari Matic ya Ini kita buka 75 aja om 75 juta ya pajak hidup ya? Pajak panjang Pajak panjang Full original Oke Di bawah 70 dapet nggak pak? Paling di atas 70 om Andri Ini karena dapetnya susah juga om Paling di 73 om Kirain 68 Iya 68 jual ya pak? Kaling di 72 om 70 ya jual ya? Bagus dah Oke 70 juta dapet Every manual Pajak hidup dan mobil rapih ya pak ya? Rapih full ori om Ini di retrim atau di sarung ya? Di sarung aja om Di sarung aja om? Di sarung aja ya? Oke Jadi mau dicopot dibikin orinya juga bisa ya pak ya? Betul-betul om Siap Ijin ke samping ya pak ya? Yuk kamera ke depan dulu aja Di samping ada Kalau N-Mack mah nggak dijual ya? Dijual om Ini ada Suzuki apa nih pak namanya nih? Ini Suzuki Satria Lumba 6 speed Tahunnya 2000 nih om 2001 sorry Satria Lumba Satria Lumba Dua tak Dua tak Dia kondisi Full original bukan restorasi Jadi masih catatnya masih asli Joknya pun walaupun subik masih asli om Andri Sampai tulisan-tulisannya juga om Sini oversize kecil ini masih 25 No OB Jadi no overbust Oke Starter? Starter dia kan Dia yang coupling om Jadi nggak ada starternya Oh nggak ada starternya ya Siap teman-teman Tapi mesin nggak ada masalah? Mesin enak banget om Ini platnya Semarang Oke Kondisi motor hobi juga nih om Siap Termat jatuhnya Pajaknya gimana pak? Pajaknya nih off 2000 Tapi pertahunnya 60 ribu om Oh pajak pertahunnya 60 ribu 2016 malah nggak salah 2016 ya Pajak juga nggak terlalu mahal ya pak ya? 60 ribu Suzuki Lumba-lumba Satria RU Dijual berapa pak? 15 nego om 15 juta nego Abisnya berapa pak? Paling di 13 om 12 dapat kali ya 12 tengah om 12 aja ya Udah bungkus deh 12 juta Langsung teman-teman Bismillah bawa pulang ya pak ya Kita ke depan nih pak Jarang kita temuin nih teman-teman Ini 3 barisnya Kapten seat semua om Andre Kapten seat semua ya Jadi buat 6 orang 6 orang Karena ini memang versi Eropanya Kita ada VW Saran Tahunnya 2000 Dia mesinnya V6 VR6 sama dengan caravel yang V6 Oh oke Jadi untuk spare part Masih melimpah disini Spare partnya juga banyak ya Cuman dia memang build up Mobil ini di Indonesia Hanya beberapa unit om Andre Oke Paling 4 sampai 5 unit 4 sampai 5 unit ya oke AC nya dingin AC dingin om AC dingin CC nya berapa pak? Ini 2500 cc o 2500 ya P6 Pajaknya? Pajaknya ini 2 kali om Andre 2 kali bayar Sekitar 2 juta karena dia build up Oke pajak per tahunnya sekitar 2 jutaan Harga mobilnya berapa ini pak? Ini kita buka resi Nebel aja nih Walaupun mobil angka 85 85 juta ya Hmm udah kapten seat semua ya pak ya Kapten seat semua Joknya kulit Kilometernya di 114 ribu om Andre 114 ribu Jadi enggak terlalu tinggi juga ya Ini walaupun mobil kedutaan Tapi dia sudah nama pribadi Jadi sudah BBKB stnk Oke 75 boleh gak pak? Om Kalian di 82 setengah 78 lah jual yuk 80 dah 78 ya 2000 lagi ya 79 78 aja ya 78 juta langsung bawa pulang VW Saran Namanya teman-teman 3 baris CC nya 2500 Harusnya tenaganya juga enak ya pak ya Betul teman-teman Nah ini nih mobil keren banget nih Ini enggak dijual loh Oh iya ini enggak dijual ya Punya anak ya Nah kita izin ke belakang ya pak ya Satu lagi ada Ford Apaan ini pak? Ini Telstar Dia tipenya yang brilian Jadi versi notback sedan Dia kilometernya 90 ribu Ini kilometer 90 ribu ya 90 ribu Terus masih tangan pertama dari baru Oke Yang Telstar brilian ini Sudah dilengkapi dengan cruise control Sudah ada cruise control ya Interiornya juga Masih full ori semua ya pak ya Masih full ori seperti baru om Oke Insya Allah mobil gak kecewa lah om Siap CC nya berapa ya pak? Ini 2000 cc om 2000 cc Oke pajaknya? Pajaknya hidup om Pajaknya hidup? Sampai bulan ini om Bulan 5 2024 ini ya pak ya 900 ribuan Oke Dijual harga berapa pak? Ini kita buka 49,5 om 49,500 ya Oke 42 dapat gak? Paling di 47 om 47 ya Seleset ini om Jadi BBKB Faktur Manual book Kunci syarap Semua lengkapnya 45 yuk Paling di 46,5 om 45 aja ya 45 juta Bismillah bawa pulang ya pak ya Siap teman-teman Silahkan penonton Yang mau ngecek mobil Datang langsung aja ke showroom ya pak ya Betul om Nanti bisa janjian Tinggal hubungin langsung Pak Guntur Sekali lagi nomor teleponnya berapa pak? Di 08564 398 7711 Oke lengkapnya kita simpan Ada di atas video Dan di deskripsi teman-teman Pak Guntur Makasih banyak nih Udah ngebantu kita nih Kasih informasi terbaik buat penonton Jangan bosan-bosan kita main lagi disini nih Nanti nge-repotin lagi Kita tanya-tanya stok nih Betul-betul Kita nanti izin main lagi Dan buat teman-teman semua Terima kasih sudah menonton Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan bye-bye Ini Ford apa tadi pak? Hotel Star om Fond Star Dan stok udah ada Ada di luar lagi atau cukup Ada di luar lagi Masih banyak teman-teman Kita langsung pindah ke showroom selanjutnya pak ya Oke Disini masih ada stok juga ya pak ya Nah Pak Guntur punya Honda Civic FD Ya FD1 tahun 2006 Pemakaian 2017 teman-teman Ini yang istimewa juga Manual Manual Oke Itu jarang ya pak ya Jarang Karena Type R H1M Terminnya manual juga Iya Teman-teman Jadi transmisi manual Rata-ratakan Matic ya Kebanyakan Kalau manual juga Agak ada isu di transmisi Perawatannya lebih gampang ya Lebih gampang Dia 1800cc Ini sudah pakai Coilover Suspensinya bisa di setel Naik turunnya Terus sama velgnya Udah pakai SSR Yang Ring 17 Bannya Baru semua Bannya baru semua ya pak ya Oke Bicara kondisi mobil Mesin masih enak ini Mesin enak om Kita garansi 1 bulan Ini kita pakai-pakai juga nih om Oke Pajaknya gimana ini pak Pajaknya hidup Pajaknya hidup ya 2026 Platnya A Betul Pajaknya sekitar berapa ini Sekitar 2 jutaan om Sekitar 2 jutaan Oke Dijual harga berapa ini pak Ini Include semuanya Kita buka Resonable aja nih 128 Om 128 juta Bawa pulang mobil ya Berikut dengan Semua paketnya ya Oke Di bawah Audio juga Udah Android Oh udah full audio juga Di bawah 12 Boleh enggak Jangan om Paling di 126 om Tipis-tipis 120 yuk Jual yuk 126 om 126 om 122 aja yuk 123 122 ya 1000 lagi ya 122 setengah Oke 122 500 Bawa pulang ya Manual Sudah full option Teman-teman Udah coil spring Udah Android Udah audio juga Oke Dan mobilnya juga enak ya pak ya Modifnya habis 30-an ya om Lumayan tuh 30 jutaan Modifnya teman-teman Nah Disini Pak Guntur juga punya Alphard nih Ini kita ada Alphard Gen 1 Tipenya ASG om Yang premium sound Oke Jadi udah 18 speaker 18 speaker sama subwoofer ya Dia di bawah jok gitu Oke Ini Tahunnya 2005 Pemakaiannya 2006 Pemakaiannya 2006 ya Jadi sudah fileknya ring 17 CC-nya yang 24 ya 24 om Ini yang tipe VASG Jadi udah ada kamera 360 nya Oh udah lengkap ya Ini salah satu tipe tingginya ya pak ya Iya betul Oke Untuk mesin gak ada masalah Mesin aman Matic aman om Kita baru tune up ke Toyota Oke Oke pajaknya Pajaknya di 2 kali panjang om 2 kali panjang Nominal pajak berapa pak Pajaknya sekitar 3 juta 2,8 juta om Sekitar 2 juta 800 ribu ya Lagi antang banget Dijual berapa ini pak Ini kita buka di harga 125 om 125 juta ya oke Habisnya di bawah 12 dapat ini Paling di 123 om 123 ya 119 yuk Jual yuk 122 om 119 ya Dan om 122 om 120 aja jual ya 120 120 silahkan langsung bawa pulang mobil Dapat Toyota A4 VASG premium sound ya pak ya Oke teman-teman Jadi banyak nih teman-teman Dari 3 lokasi Silahkan dipilih Kalau ingin ngecek unit Nanti bisa janjian Tinggal telepon atau WF Pak Guntur langsung ya Nomor teleponnya kita simpan Ada di atas video Dan di deskripsi teman-teman Oke Thank you banget Pak Guntur Semoga sehat selalu Penonton juga sehat dan sukses selalu Terima kasih sudah menonton Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan bye-bye Oke Sebelum kita bahas Alphard Ada yang di luar mobil S-pro Ini ada kita punya sidekick om Tentunya sidekick tapi 4BD nih om Sidekick tapi 4WD Kita punya sidekick 97 Nanti ada fotonya om Di footage Kita ada sidekick 97 Tapi sudah berpenggerak 4x4 om Oke Dia udah bumper depannya Udah pake yang Australia Pake yang Geotracker Terus kondisi masih utuh semua Masih orion Siap pake Warna mobilnya warna apa? Warna hijau Warna hijau ya Oke Bodinya gimana Pak? Bodi full kaleng Bodi full kaleng Oke Terus pajaknya juga Murah om 2x Nanti terima hidup aja Oke Mesin dan lain-lain normal semua ya Pak ya? Mesin normal semua 4x4 aktif Pajak berarti bicara terima hidup? Terima hidup Terima hidup Dijual berapa itu Pak? Kita buka di 65 om 65 juta Pajak hidup Mobil tinggal pake ya? Tinggal pake kondisi cakep om 58 dapat gak? Di 62 om Tuh rapi banget Dibawa 60 dikit lah Jadi udah pake free lock om 59 ya jual ya? 61 deh om 59 ya 61 ya 60 aja jual ya 60 juta boleh dijual ya teman-teman Nanti Footage nya pake gambar Kalau teman-teman ingin video call Liat unitnya boleh ya Pak ya? Betul-betul om Karena ini masih di luar Siap Kita lanjut ke samping nih teman-teman Baik